Inspirasi Radio Andika Dan ini saya upayakan kita berikan juga ke seluruh karyawan Alhamdulillah di grup kita ada sekitar 250 karyawan sekarang Yang laki-laki itu tiap juhur asyar wajib sholat jamaah di musalah-musalah perusahaan kita Kalau mereka melanggar, di SP Mas Kita usia perusahaan baru 3,5 tahun ya 2016 awal Itu di saat 2014 saya gak punya apa-apa Rumah orang tua saya mau kesita pang Kaya-kaya saya masukkan pang Jadi itu udah bener-bener udah mau disita bener gitu Sehingga saya tinggal mikir bagaimana menyelamatkan aja Alhamdulillah terselamatkan gitu Saya selamatkan dengan pinjaman yang lain gitu Yang dulu ketika saya berbisnis memang tanpa ilmu Saya gak punya ilmunya yang penting jualan kemudian manajemen pun juga kacau balau gitu ya Dan ternyata salah ketika kita bisnis 100% modal dari bank itu sebuah hal yang salah Paling enggak maksimal 30% kalau kita memang pakai bank Alhamdulillah hari ini saya gak pakai bank sama sekali gitu Saya lebih ke pola manajemen saya yang salah gitu Saya 2015 akhir pinjem CV-nya temen Website saya bikin seolah-olah saya punya perusahaan kubah sendiri Ada closing saya lempar ke pengeracin-pengeracin di Tulung Akung Pengeracin di Terenggale gitu kan Pertama survei itu ke Jakarta Naik bus Ya naik bus ke sana Di sana di antar temen jalan kemana-mana keliling survei itu naik motor Dan ternyata gak ada yang deal satu pun dan saya kehabisan uang di sana Gak bisa pulang Untung saya punya istri yang luar biasa Dia jualan jilbab gitu ya Saya dikirim uang untuk kemudian saya bisa pulang lagi Semuanya ada proses evaluasi yang kemudian Oh saya harus begini, begini, begini Yang membuat saya harus bangkit ya Saya melihat anak-anak saya Melihat istri saya Itu yang membuat saya harus bangkit Melihat bapak saya Mengingat almarhum ibu saya Almarhumah ibu saya Itu yang membuat saya harus bangkit Keluarganya ya Power tersendiri lah Power yang memang paling utama buat saya Untuk bagaimana saya harus Pertama bertahan hidup Menghidupi mereka Kemudian saya bisa Membahagia dengan mereka Itu yang Keluarga nomor satu memang Yang mampu menggerakkan saya Harus seperti apa gitu Kita hidup sekali ya Bagaimana kita mampu Memberikan manfaat yang Sebesar-besarnya buat umat gitu ya Saya Wahyu Agus Ariyadi Sebagai owner PT Anugerah Kuba Indonesia Dalam inspirasi Radio Andika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!